Ya, sementara itu pemirsa maharaknya insiden pesawat yang merenggut korban jiwa membuat pembahasan soal inovasi keamanan pesawat kembali mengemuka. Ya, dalam sebuah video ilmuwan, Rusia coba mengembangkan teknologi kabin pesawat yang bisa terpisah dari bodi kapal saat insiden terjadi. Perbincangan soal inovasi teknologi keamanan penerbangan selalu jadi bahasan menarik di setiap insiden kecelakaan pesawat terjadi. Insiden saat pesawat JT-610 jatuh setelah 13 menit mengudara seakan jadi peringatan inovasi harus segera dilakukan industri penerbangan. Menyikapi hal tersebut, upaya pengembangan teknologi tengah dilakukan ilmuwan Rusia. Dalam video simulasinya, sang ilmuwan coba membuat bagian kabin penumpang dibuat terpisah dengan bodi pesawat. Bagian seperti kapsul polimer untuk kabin penumpang dibuat bisa terlepas otomatis dalam keadaan darurat. Tidak hanya di darat, hal ini juga berlaku saat kapsul melakukan pendaratan darurat di laut. Inovasi ini dikembangkan untuk memperbesar peluang selamat penumpang saat insiden hingga pertolongan pertama tiba di lokasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.